Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 dengan ha cuma dihilangkan hamzahnya di sini saya bilha'i dihilangkan karena wajan sya'id waladhi qadaruh kima ya dan pula dalam lafad yang telah ditarimkan bihat piha wa wafirhu ba'da wa wafirhu ba'du wa hadila tarhima ma'min hadil ha kodakola masya'allah berikutnya bihat pihat dengan membuangnya itu membuang akhirnya wafirhu samakanlah dengannya wadila dan tahanlah segala tarhim tahanlah tarhim yaitu jangan ditarhim ma'min hadil ha kodakola apa yang kosong dari ha ini apa yang kosong dari ha ini paham kan? jadi kalau ada haknya buang kalau tidak ada hak tahan dari tarhim itu dibagi tiga illa rubai kecuali rubai kosong dari hak tapi dia berapa huruf? empat huruf fama fawq illa rubai fama fawq ul alam duna idopatin wa isnadin mutim kecuali rubai ya kecuali yang berasal dari rubai fama fawq atau lebih dari itu maksudnya aku masih sudasi tubai lebih dari itu ya ala alam dia sebagai alam tau alam? apa itu alam? nama duna idopatin tentunya tanpa yang dimudopkan wa isnadin dan tanpa yang isnad karena tercip kan ada tercip idopi ada tercip apa? isnad tanpa yang didopakan dan tanpa yang diisnadkan yang mutim yang menyempurnakan susunannya yang menyempurnakan susunannya ini hukum seputar tarakim yang boleh dihilangkan yang boleh dihilangkan dihilangkan sifatimah auguri alam atau bukan nama ya atau bukan enam sama saja iya atau bukan enam jariah seperti jariah apakah lebih dari tiga huruf bagaimana contohkan atau tidak lebih dari tiga huruf seperti syah itu kan dan taknya ketiga itu berdirilah dihapus dihapus merbutanya karena tidak dihilangkan darinya setelah itu iya oh tadi anda lupa kasih tau ya baik kita ternyata itu tadi tikul lima unnita salah cerita antum ya dicetakan kita ini kurang titik satu diatas tadi anak baca itu karena sudah diperbaiki anak lupa singgung kalau antum salah unnit ada titik tau ka setelah itu kan seperti anta paham kan itu ada titiknya lagi satu kita salah cerita unnita bikul lima unnita tambahkan satu titik kita salah cerita lupa tadi anak tadi baca itu yang sudah diperbaiki anak baca tadi yang sudah diperbaiki baik kita kembali ya kemudian tidak dihilangkan baik wajawizan bolehkanlah bolehkanlah ila kau li ba'n sampai ucapannya setelanya itu ba'n bi hati wafirhu ba'n ini ini kepada jenis yang kedua bahwa itu apa yang tidak mu'anat dengan hak padat 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 salah boleh sebutkan boleh sebutkan bahwasanya misalkan ada nama orang bernama zaidun ko'imun tidak boleh tidak boleh hilangkan apa ko'imni itu kan meraqab apa isna wadhalika ka utman wa ja'afat demikian itu yang terpenuh contoh terpenuh syaratnya utman dan ja'afat nanti ada ya logo malayn tadit mayn tadit bisa dibaca ya utmun ya utmu ya ja'afat nanti waqoroja makana ala salatin ahrufin ka zaid wa amr keluar apa yang diatas tiga huruf seperti zaid dan amr wa makana ala arbaati ahruf goir ala dan apa yang diatas empat huruf tapi bukan nama kan harus tadi abana nama ka ko'im wa ko'im wa ma'ruf kibatarkib idopa ka abdi syamsin dan apa yang disusun dengan susunan mudop mudopunilai seperti abdi syamsin wa ma'ruf kibatarkib isnaadi dan apa yang disusun dengan persusunan isnaadi nah shabakorna ya kan fi'il fa'i fi'il fa'i falayurakom sya'un min hadith maka semua ini tidak boleh di tarqib wa amma ma'ruf kibatarkib masjid apapun ada pun yang disusun dengan tarqib masjid kan tarqib ada tiga kan tarqib masjid yang sudah dijadikan apa satu kata fa bihat biajizihi fayurakom bihat biajizihi ajizihi maka dia ditarqib dan yang dihilangkan ujungnya itu kata kedua Masya Allah wa maku min kalalin musannib dan ini dipahami dari ucapan penulis li'annahu lam yukrijuhu karena belu tidak mengeluarkannya belu cuman bilang apa dunai da'ufatin wa isnaadi mutin kan belu sebutkan cuman dua berarti dipahami dari itu berarti tarqib masjid ma' masuk dalam tarqib berarti kataku lupi manismuhu ma'di karib maka untuk katakan dalam memanggil tarqib pada yang namanya ma'di karib untuk bilang apa ya ma'di dihilangkan apa kata kedua jelas kan kemudian hukum berikutnya lagi ya hukum berikutnya lagi di bayi 612 12 wa ma'al akhirih dipil ladhi pala inzida lainan sakinan mukammila arbaatan pasuidan walkul kufi wa minwayain bihima fathun kufi Masya Allah kata beliau ma'al akhirih deh buang pulalah itu huruf terakhir bersama huruf terakhir ma'al akhirih deh al ladhi tal bersama huruf terakhir buanglah huruf yang sebelumnya juga inzida lina kalau dia huruf tambahan terus lini maksud lini disini adalah alih atau apa iya sakinan turh diastukun itu syarat-syaratnya turh diastukun ya mukammila dia datang untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan ini boleh dihilangkan arbaatan pasuida dan lapat 4 ke atas lapat 4 ke atas juga dihilangkan walkul kufi wawin wayain bihima dan perselisihan pada waw dan ya perselisihan pada waw dan ya bihima fathun kufi dengan keduanya dengan keduanya yang sebelumnya harokat fatah itu dicukupkan sebelumnya harokat fatah itu dicukupkan ini masalah penghilangan selain huruf terakhir kan yang kita bahas sebaik sebelumnya yang dihilangkan adalah huruf apa huruf terakhir belum tambah disini boleh dihilangkan huruf sebelum itu terakhir juga diikutkan dengan huruf terakhir kapan belum terbuka syaratnya huruf terakhir huruf terakhir tahu kan sukun sebagai penyempurna terus 4 ke atas atau tahan kan 4 ke atas yang kata ibn aqil yaitu yajrubu ayuhdaf ma'al akhir makobleh wajib bahkan ibn aqil bilang wajib iya wajib dihilangkan apa yang bersama sebelum terakhir bersama terakhir apa yang sebelumnya ingkana zaidan lina jika dia huruf tambahan lin apa maksudnya lin ayah harpa lin jika dia berupa huruf lin sakinah dia sukun robian fasoida dia 4 ke atas nah contoh kalau contohkan 3 perhatikan utman mansur miskin kenapa kalau contohkan 3 itu untuk apa untuk alir waw iya perhatikan halifnya sukun tau kan lin lin huruf illa kan terus dia keempat 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 mansur sama miskin sama semuanya terpenuhi kata kul ya utmu ya mansur ya misku tau kan walaupun nanti boleh dibaca harokat lain itu ya terakhir ya kalau dia bukan tambahan kemuktar kemuktar ini kan alifnya apa alifnya apa asli kan alif itu dari siapa dari ya dan asalnya muktar adalah muktayirun asli ia berharokat sebelumnya fatah diganti menjadi apa alif muktayirun atau bukan huruf lin bukan huruf illa kata seperti kimatrun ya kan huruf keempatnya apa itu kok sukun tapi bukan lin bukan huruf illa atau tidak sukun huruf illa tapi tidak sukun seperti ken kan kan konow konawan aguiru robi atau bukan keempat kemajid lihat huruf illa sukun tapi keberapa Tiga Kalau begini modennya Tidak boleh antum hilangkan Antum katakan Ya mukta Ya kimat Ya konaw Ya maji Ini perhatikan Ternyata tidak sembarang dihilangkan Ada syarat Ada syaratnya Wa amma fir'aun manawu Ada pun fir'aun dan semisanya Kenapa ini dia Padahal dia keberapa itu fir'aun Kempat Semisanya Wa makana qobla wawu fat Iaitu apa yang sebelumnya fat Maka yang baru bilang tadi Dan ada perselisihan Pada wawu dan ya Dengan keduanya ada fat Sebelumnya Itu ada perselisihan Maka baru bilang Ada pun fir'aun dan semisanya Itu apa yang sebelum Waunya fat Aukobla ya'ihi fat Sebelum ya'anya fat Kagur naib Maka padanya Terdapat perselisihan Maka baru bilang tadi apa Wal kulpu Apa artinya yang kulpu Ha Wa muktalakun Dan diperselisihan Iya Bahasa yang keduanya Diperlakukan Seperti diperlakukan Yang miskin dan apa Mansur Fatakul indahuma Maka antum katakan Di sisi keduanya Ya'fir'a Ya'gurnah Wa madhahb goyrihima Sementara madhahb selain dari keduanya Minan nahliyin dari kalangan ulama nahwu Ada mujawad didal Tidak boleh seperti itu Fatakulu indahum Maka mereka katakan Di sisi mereka Ya'fir'aun Ya'gurnah Yaitu hanya dihapus hurufnya berapa Hanya dihapus hurufnya berapa Terakhir saja Seperti ta'amar buto Itu kalau sebelum Wa dan sebelum Ya'anya fat Fat Tadi itu yang berlaku Sebelum alifat Sebelum Wa'udh Sebelum Ya'kat Tasro Itu boleh hilang berapa Boleh hilang berapa Dua Boleh hilang dua Nah Berikutnya lagi Baik 614 Wal'adu'zah Wal'adu'zah Dib Min murukkabin Wa'kul Tarqimu jumlatin Wada'amdun naqol Kata balau rahimahullah Wal'adu'zah Dan buanglah ajaznya Tahu ajaz ya Kata kedua Kan ada sodar Ada Ajaz Buanglah ajaznya Min murukkab Dari murukkab Buanglah ajaznya Dari apa Murukkab Murukkab apa kira-kira disini Hmm Murukkab apa Hah Masji Isnadi tadi Isnadi tadi bilang Duna'idopatin Wa'isnadi Disini penyebutannya sekarang Masji Kan tadi itu yang disebutkan di atas kan Ibn Akhil Ia menyebutkan kan Nah sekarang Wal'adu'zah Tarkim jumlah Jarang kita Tarkim itu jumlah Wada'amdun naqol Tapi wada' dan hal ini Amdun naqol Dinukil oleh Amr Amr maksudnya Sibawai Dan hal ini Dinukil oleh Amr Yaitu Imam Sibawai Sibawai Kada beliau takut Dama Annal murukkab Tarkim Masji Yurukhum Kala lewatkan Lewatnya maksudnya Di perkataan beliau sendiri Ibn Akhil Kala lewat Bahasanya Murukkab Tarkim Masji Itu di Tarkim Wada'ka rohuna Annal Tarkim Mahu yakunu Bihad Bi'ajizi Ajuzihin Dan beliau sebutkan disini Tarkimnya Dengan menghilangkan Ajuzihin Kata keduanya Batakulupi Mahdi Karim Ini tadi Walaupun beliau sudah Contohkan dahulu Ya Mahdi Watakudda Ma'idhan Annal murukkab Tarkim Isnadillah Yurukhum Kala lewat Bahasanya Murukkab Tarkim Isnadillah Tidak di Tarkim Wada'ka rohuna Annal Yurukhum Kolillah Tapi beliau sebutkan disini Bahasanya dia Ditarikim juga Tapi apa Sedikit Kan Ibn Malik Bilang apa Wakol Tarkim Jumlah Dan sedikit Tarkim jumlah Jumlah disitu Maksudnya apa Jumlah apa Murokab Isnadi Ya Wa'anna Amron Ya'ni Sibawai Dan maksudnya Amr yaitu Sibawai Wahada'ismuh Ini nama beliau ya Sibawai Gelarnya Wa kunyihatuh Wa kunyihatuh Abu Bashar Ya Wa Sibawai Lakobuhu Sibawai itu Lakobnya Berkenal dengan Lakobnya Namanya Amr Kunyanya Abu Bashar Nakwal Dalika Anuh Dia Menukil hal itu Dari mereka Dan Yang Nas dari Nas atasnya Dinaskan atasnya Oleh Sibawai Dalam Tarkim Bahwa Hal itu Tidak boleh Dan penulis Memahami darinya Dari sebagian ucapannya Di dalam Bab Nasab Bolehnya hal tersebut Memang di Bab Tarkim Sibawai Mengatakan Tidak boleh Tapi di Bab Nisbah Sibawai Mengatakan Boleh Jadi ada Dua tempat Pembicaraan Sibawai Ini Yang Disebutkan Karena Ta'ab Bata syarok Itu dari Jumlah Bukan Jumlah Masjid Tapi jumlah Isna Isna Ya Intinya Kalau merokap Masjid Boleh Apakah Merokap Isna Di Boleh Diperselisihkan Tapi Kadang ada Kadang Ada Kemudian Berikutnya Ini Terkait Dengan Bacaan Ketika Dihilangkan Tadi kan Kita Udah Lihat Ya Uthman Maksud Terus Apa Miskin Miskin Uthman Ya Maksud Ini Kalau kita Kami Ya Dengan Tartim Kan Maksud Ini Maksud Ini Maksud Maksud Mis Kita Dengan Harukat Dulu Ya Disini Kita Baca Harukat Ini Dibaca Uthmu Dan Yang Ini Sering Uthman Uthman Mansur Mansur Miskin Kan Begitu Kalau Setelah Hilang Harukat Nanti Disini Nanti Disini Bisa Dibaca Uthmu Ini Mansur Ini Miskin Terkait Lugonya Disini Dijelaskan Iya Kata Berlahu Dibait 615 Kata Berlahu Apabila Kamu Niatkan Setelah Menghilangkan Apa yang Dihilangkan Artinya Kamu Masih Tetapkan Ada itu Yang Hilang Untuk Niatkan Maka Maka sisanya Gunakanlah Pada apa Yang telah Diketahui Jadi Kalau Ini Maksudnya Niatkan Niatkan Maka tetap Kalau Masih Niatkan Itu Niatkan Itu Namanya Di dalam Koturnada Dulu Lugoh Man Yang Tadi Bahasanya Orang Yang Masih Menunggu Setelah Nah Dikotor Niatkan Jadi Jadikanlah Kalau Antum Tidak Niatkan Yang Dihilangkan Sebagaimana Kalau Antum Kalau Dia Itu Seperti Huruf Terakhir Secara Peletakannya Disempurnakan Jadi Kalau Antum Dari Seperti Lidup Terakhir Sop Niatkan Antum Niatkan Setelah Maka Jadikan Panjilang Seperti Sebelum Panjilang Ini Nama Orang Antum Bila Berarti Ya Ya Kan Mulara Mufra Mufra Dula Ya Ya Maksud Ya Misku Anda Maksud Maksud Antum Domba Ya Misku Ini Lohon Sebab Man La Yang Tadi Orang Yang Tidak Menang Tidak Hina Jadi Ada Man Yang Tadi Man La Yang Tadi Iya Lihat Prakteknya Baik Ketiga Itu Prakteknya Fakul Alal Awal Ficamu Daya Camu Ya Sami Alassani Bia Masya Allah Maka antum Katakan di atas Yang pertama Yaitu yang diniatkan Ficamu Yasamu Lugoh yang pertama Yasamu Yasami Yasami Alassani Dari selugoh yang kedua Bia Dengan Yasamu Dengan Yasamu Faham Kan Falna Kalau Misalnya Tam Kamu 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 Kan Mau Ketiga Berarti kan Kalau Mau Ketiga Yang Hilang Berapa Cuman Yang Terakhir Berarti Kalau Ketiga Di Bia Berapa Yang Maksud Niatkan Ada Dari Sa 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 Sambung Sambung Kan Maksud Niatkan Ada Siapa Dari Kalau Bahasa Yang kedua Maka Tepat Ya Yasamu Yasami Kenapa Maksud Karena Tidak Ada Dalam Bahasa Arab Kalimah Yang Sambung Tidak Ada Makanya Luang Dia Apa Ya Yang Ada Sambung Ada Sambung Tidak Ada Sambung Ini Kalau Antum Tidak Nanti Lagi Kalau Antum Tidak Ini 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 Nanti Dalam Kalau Ini Tidak Ini Tidak Nanti Lagi Dalam Dipahami Ini Jadi Ada Yang Dinanti Ada Yang Tidak Dinanti Boleh Pada Merah Dua Lugot Boleh Pada Merah Dua Lugot Idaha Idah Masalah Satunya Ayun Wal Mahdub Min Diniatkan Yang Dihilangkan Diniatkan Yang Dihilangkan Darinya Tidak Diniatkan Lihat Ini Yang Dikoturnada Sebelum Diungkapkan Yang Pertama Itu Dengan Logonya Man Yang Tadir Al Harpa Orang Yang Masih Menunggu Huruf Setelah Yang Hilang Dan Yang Kedua Di Tadir Dengan Orang Yang Tidak Menanti Dengan Lagi Lagi Dengan Huruf Tidak Menanti Lagi Huruf Yang Hilang Faidara Komta Ala Lugot Iman Yang Tadir Kalau Antum Tarthim Diatas Lugonya Orang Yang Masih Menanti Tarok Talbaki Ba'dal Hatfi Antum Biarkan Sisanya Setelah Penghilangan Alamakana Alayhim Min Haruka Al-Sukun Diatas Apa Yang Dia Berada Diatas Berubah Harukat Ataupun Sukun Pokoknya Antum Jangan Ubah Fata Kulufi Ja'far Antum Bilang Apa Sama Dengan Tadi Aisyah Antum Bilang Apa Panggil Ya Aisyah Kan Hapus Tak Ini Saja Ya Jafah Fi Haris Antum Bilang Apa Ya Hadi Fi Kimapur Antum Bilang Apa Ya Kimap Sukun Kan Tetap Diatas Sukun Orang Yang Tidak Menanti Lagi Maka Antum Perlakukan Huruf Terakhir Dengan Apa Yang Diperlakukan Dengannya Seandainya Dia Adalah Akhir Kata Secara Peletakan Jadi Seakan Akan Tidak Ada Lagi Huruf Selah Maka Antum Mabendikan Diatas Dommah Dan Antum Amalkan Dia Perlakukan Dia Seperti Isim Yang Sempurna Makanya Bolog Bilang Tadi Isim Yang Sempurna Secara Peletakan Secara Apa Peletakan Semuanya Semuanya Langsung Di Dommah Bidommil Fawar Raw Wat To Dan Dommah Fawar Dan To Nya Tidak Tidak Atas Logo Nya Mayan Tadir Al Harpa Ya Samu Bi Wawin Sakina Dengan Waw yang Sukun Walah Lugot Tidak Tadir Dan Diatas Bahasanya Orang Yang Tidak Menanti Lagi Yassami Tidak 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 Waw Diubah Menjadi Apa Ya Dommah Kasram Dommah Menjadi Kasram Lian Nasa Tua Miluh Mu'amal Atal Ism Tidak Karena Perlakukan Dia Seperti Diperlakukan Ism Yang Sempurna Wala Yujadu Ism Mu'rab Akhir Waw Qoblah Dommah Kenapa Harus Diubah Begitu Tadi Karena Tidak Didapatkan Dommah Ada Tapi Akhirnya Ada Akhirnya Waw Sebelumnya Sukun Pasti Seperti Dalmun Seperti Apa Dalmun Adapun Akhirnya Waw Sebelumnya Dommah Tidak Ada Dalam Bahasa Arab Yailah Wa Yajibu Qolbul Waw Karena Itu Wajib Diubah Waw Ya Wa Dommah Kasram Dan Dommah Wajib Diubah Menjadi Apa Kasram Itu Alas Tidak Iya Kemudian Setelah Itu Kata Bola Rahman Allah Dibait 617 18 Ya Walzimil Awwala Fika Muslimah Wajaw Wijil Wajahaini Fika Maslamah Iya Masya Allah Dan Ya Tetaplah Iya Bahasa Yang Pertama Seperti Muslimah Boleh Dua Pada Kata Maslamah Beda Muslimah Dan Apa Maslamah Ini Cara Mentartin Kata Belum Ya Dibaik Yang 18 Itu Apabila Ditarikim Apa Yang Ada Pada Tak Marbuto Lil Parki Baynal Mudakar Mu'annes Tak Marbutonya Untuk Membedakan Antara Mudakar Dan Mu'annes Seperti Muslim Kan Kalau Muslim Siapa Mudakar Kalau Muslimah Mu'annes Gimana Cara Tarikim Maka Bola Tadi Bilang Lugo Yang Pertama Kan Ada Dua Lugo Kan Tetapkan Lugo Yang Pertama Yaitu Apa Tadi Lugo Yang Pertama Man Yang Tadi Al-Harta Tak Tak Ya Muslimah Bifat Ilmim Walai Juz Tarikim Ala Lugo Timan Layan Tadir Al-Harta Tidak Boleh Ditarikim Di atas Lugonya Orang Yang Mesti Menanti Orang Yang Tidak Menanti Lagi Huruf Karena Nanti Tidak Ditahu Ini Mudakar Atau Mu'annes Kenapa Sama Dengan Memanggil Siapa Mudakar Iya Nanti Orang Kira Ini Dia Panggil Muslimah Iya Ada pun Yang Padanya Terdapat Tak Tapi Bukan Untuk Membedakan Antara Mudakar Dan Mu'annes Maka Ditarikim Di atas Dua Logo Seperti Maslam Maslam Kan Nama Orang Bukan Untuk Membedakan Antara Mudakar Dan Mu'annes Ini Antum Boleh Dua P Maslamah Batakulu P Maslamah Alaman Ini Nama Ya Maslamah Boleh Dibetil Min Wadomihah Dan boleh Antum Baca apa Ya Mas Bukan Mus Ya Maslamu Maslamah Berarti Lugoh Man Yan Tajid Kalau Baca Maslamu Berarti Lugoh Man La Yan Tajid Ditahami kan Kemudian Bayi terakhir Untuk Munada Tarhim Bayi terakhir Walid Tirarin Rukimu Walid Tirarin Rukhamu Duna Nida Malin Nida Yasluhun Ahamada Masya Allah Ini Pembahasan Terakhir Keluar Dari Munada Karena Dalam Keadaan Darurat Itu Terpaksa Mereka Tarhim Tanpa Nida Tarhim Tadi itu Karena ada Munada Mereka juga Karena terpaksa Darurat Mereka Tarhim Tanpa Nida Ya Tanpa Nida Terus Malin Nida Yasluhun Ahamada Apa yang Lapat-lapat Yang dapat Dipakai Untuk Dipanggil Seperti Lapat Ahamada Mereka Tarhim Juga Seperti Lapat Munada Seperti Ahamada Kada Balau Kode Sabako Anak Tarhima Kudipa Awakir Anak Tarhima Habu Awakir Kalimi Pin Nida Selelewat Tarhima Itu Adalah Pihilangan Akhir Kata Dalam Nida Tapi Wakode Yehuda Pulid Darurah Akhir Kalima Pigori Nida Kadang Dihilangkan Juga Karena Darurat Akhir Kata Pada Selain Nida Bisyarti Kowniha Dengan Syarat Keberadaannya Solihatan Lid Nida Bisa Dipanggil Bisa Dipanggil Kak Ahmad Seperti Ahmad Di antaranya Perkataannya Penyair Lini Mal Fata Lini Mal Fata Ta'asyu Ila Da'i Narihi Torifu Ibn Mali Laylat Al Jui Wal Khosok Mana dia Ibn Ibn Malik Asalnya Ibn Malik Paham ini Apakah Antum Nida Itu dia Ada Nidanya Ada Nidanya Nggak ada Tapi dia Hilangkan Apa Dihilangkan Tafnya Ayat Torifu Ibn Malik Itu Aslinya Tapi dia Hilangkan Tafnya Padahal Nggak ada Nida Karena Pertanyaan Apakah Malik Bisa Dinida Malik Bisa Dinida Bisa Karena Nama Orang Sarannya Tadi Yang penting Bisa Dinida Bisa Dipanggil Berarti Bisa Juga Ditar Tapi Ingat Ini Nggak Berlaku Umum Ini Karena Apa Darurat Dan Asal Daripada Tarakim Hanya Dalam Asal Daripada Tarakim Dalam Munada Murakum Tapi Ada Terjadi Pada Selain Munada Seperti Ini Disha Ini Kita Bilang Apa Durur Durur Di Seletai Munada Murakum Alhamdulillah Terima 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 kasih.